Hai cooking with Adin Luna Assalamualaikum welcome to my channel apa kabar hari ini semoga semuanya sehat-sehat selalu ya Nah hari ini saya akan membuat chicken katsu kari Jepang seperti rice bowl rice bowl yang dijual di resto-resto Jepang itu ya bahan chicken katsu nya yaitu dada ayam filet tepung bumbu lemon susu cair dan juga tepung roti langkah pertama untuk membuat chicken katsu nya yaitu dada ayam filetnya ini dimarinasi dulu dengan menggunakan perasan air lemon sedikit saja supaya tidak terasa asam lalu saya tambahkan tepung bumbu dan susu cair lalu diaduk rata dan diamkan kurang lebih 30 menit sambil menunggu ayamnya dimarinasi saya akan menyiapkan untuk kari Jepangnya bahannya adalah bombay wortel kentang daun bawang dan juga ini ada bumbu jadi untuk kari Jepang saya belinya di shopee nanti linknya saya share di deskripsi ya sebelum saya mulai jangan lupa di subscribe dan like ya bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Nah pertama-tama wortel dan kentang dikupas dahulu cuci bersih lalu dipotong kotak-kotak kecil nah setelah bawang bombay juga kita iris kecil lalu langsung saja ditumis bawang bombay setelah harum masukkan kentang dan wortelnya lalu tambahkan air tambahkan bumbu kari Jepangnya sekitar 2 sendok makan aduk rata tunggu sampai meresap mengental dan terakhir tambahkan daun bawangnya nah lalu tambahkan gula dan garam aduk rata koreksi rasa jika semua sudah pas matikan apinya nah ini dia kari Jepangnya sudah siap sekarang saya akan mengolah ayam katsu nya celupkan ayam katsu yang telah dimarinasi selama 30 menit pada tepung roti balurkan secara merata hingga semua permukaan tertutup dan lalu siap kita goreng ya ini goreng pada minyak yang sedang cenderung panas agar bagian dalamnya matang nah seperti ini jika sudah kuning kecoklatan siap diangkat dan akan kita hidangkan pada mangkok bersama kari Jepangnya ini dia chicken katsu kari Jepang rice bowl sekarang saya mau coba iris wah ini matang bagian dalam hmm kris di bagian luarnya wah ini matang segar cuisi ayamnya nah terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di video saya yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati